Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat pagi selamat siang pada kesempatan nah kali ini saya akan mencoba untuk membuat video dengan bandycam bandycam saya nyala resmi ya ya bukan resmi saya totality pakai bandycam dan saya edit ini db-nya sangat aja saya sekeraskan karena ini adalah malam hari kemudian kita ditemani dengan action ya nggak apa-apa biar tidak terlalu sedih eh disini saya coba kasih watermark nama saya kemudian ini adalah acaranya disini adalah dokonya bagi tempat dimana saya bersetukas Oke baik kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial bagaimana kita membuat flyer tapi dengan aplikasi yang sederhana aplikasi yang sudah familiar sekali yaitu menggunakan PowerPoint kalau biasanya kan kita pakai ada koreldraw ada pakai koreldraw atau Photoshop atau pakai aplikasi lain nah ini ada satu aplikasi yang kita tadi saya sebutkan familiar dan semua orang pasti sudah tahu aplikasinya Microsoft seperti apakah contohnya hasil dari pembuatan flyer atau poster lah menggunakan PowerPoint ini adalah salah satu contoh flyer yang dibuat menggunakan powerpoint nanti kita akan mencoba membuat yang sama bagaimana ya nggak sama ya mirip lah ya Bagaimana caranya dan seperti apa hasilnya nanti kita akan lihat bersama-sama ini juga sama ini ini adalah tampilan awal yang biasa kita lihat di YouTube juga dibuat menggunakan powerpoint ini adalah file tadi player yang sudah kita save dengan jepek seperti ini tampilannya ketika di PowerPoint nah pastikan minimal kita pakai PowerPoint yang di atas 2013 betulan saya pakai yang 2016 bagaimana cara kita membuatnya yang pertama jelas ya kita buka dulu PowerPoint kalau sudah ada di taskbar kita buka di taskbar kemudian pilih blank presentation setelah terbuka pasti akan muncul tampilan awal blank presentation kita habis ini dulu enggak apa-apa kita klik di luar kemudian ctrl-a kemudian tekan tilt setelah itu kita atur dulu dulu desain kita atur semua seberapa besar player atau poster yang akan kita buat kita pilih desain kita sesuaikan sebuahnya ini misalkan ini mau dibuatan benar atau apa namanya kita pakai widescreen 16 ini saja enggak apa-apa tapi kalau misalkan pakai ukurannya lain kita custom slide-size custom slide-size kemudian kita sesuaikan misal saat ini saya pengen ukurannya 1080px sel terus ini juga sama 1080px ini ukurannya adalah 11 in Oke kita klik Max SMS nah otomatis lembar kerja kita akan berubah seperti yang di awal bahwa kita akan membuat ini nah kalau kalian tahu ini hanya menggunakan tiga shape utama shape itu bentuk nah apa saja kita lihat di insert shapes ya ini hanya menggunakan satu bentuk oval yang kemudian yang kedua yang kemudian yang kemudian yang ketiga pakai pentagon yang tadi itu yang sudah jadi itu hanya menggunakan tiga hal ini hanya menggunakan tiga bentuk langkah awal yang kita lakukan kita akan gunakan tiga shape ini yang pertama yaitu kita buat dulu apa yang disebut dengan background kita masuk kembali ke design kemudian kita ke format background kita gunakan dan gradient kemudian kita atur gradient stop kita mau seperti apa misal pakai yang ini warnanya apa misal kita ada sesuatu juga begitu kita pakai warna lain ini buang saya klik kemudian tarik ke bawah nah ini kalau yang kita mengubah warnanya kita klik dulu ini yang kayak yang bisa dikasih ini kita pilih ini tuh kalau-lihat saja di tengah bisa di tengah bisa jual dan warna yang berbeda bisa hijau seperti ini Hai kalau kita ganti semuanya tebal ini ini juga kita samakan kemudian kita tinggal tarik-tarik aja ini kita samakan saja dulu kita atur transparansinya ini cepat ya Hai ini juga kita atur transparansinya Hai Yes affected Hai sama sekali mengurang Piru kita ganti lagi warnanya sekurang tepang ya enggak sama persisila yang kayak tadi karena kita buatnya berbeda oke misal seperti ini nah ya enggak sama lah kemudian kalau misal mau sama ya bisa saja oke kemudian setelah background kita sudah sesuaikan kita buat frame utama atau background utama ada beberapa ya yang besar-besar seperti kita boleh anda jaring laba-laba ini gimana cara kita buatnya cara punya sangat mudah nah kita pilih ini eksempur ini kemudian kita format yang informat kita hilangkan setnya resep filmnya warnanya nah kita kedekan siap-siap orang-orang cincin akan sesuai dengan sumpah-sumpah misalkan dikubung Hai ini kan masih belum sama nih ini kemudiannya kan belum sama salah maka kita putar dulu dengan Hai ini caranya tetap nah kita pakai copy paste aja ini kemudian diatur seharusnya saja apa-apa Oke sampai beberapa jumlah misal telapan atau berapa Hai ini teratur lagi musik berapa besar lagi lagi pasang tadi bawah ini satu lagi mungkin oke cukup menang satu lagi bagus kalau sudah selesai kita block semuanya atau ctrl G kita taruh disini hanya ada dua yang satu disini nah cuman yang satu kita pakai karena ini adalah lain yang akan kita kita rubah kita rubah gradientnya kita pilih yang lain kita pilih gradientnya nanti warnanya bisa orang ini nah ini coraknya yang ini gini oke sudah cukup kemudian yang kedua setelah kita pakai ini pentagon ini seperti ini sama kita pilih gradient transparan ini yang terwarnanya sedikit berbeda kita ganti sedikit lebih tebal berarti yang harus kita kurangi adalah transparansinya kita hilangkan kita hilangkan saya ponennya 0-9 kemudian kita taruh bawah kita taruh bawah terus kita buat satu lagi yang warna oranye nah ini buang aja buang aja yang orang ini kita paruh bawah sendiri lebih kurang transparan kita tambah berarti transparan yang bawah ya oke seperti ini kemudian kita juga buat yang sama disini ya kita buat yang sama disini yang lebih besar dan lebih terlihat jadi transparannya dimurangi lalu kita buat lagi yang kecil-kecil warnanya putih format yang warna putih warnanya di hilangkan saja disini disesuaikan kita sama dengan ini disesuaikan disesuaikan lagi bisa lebih gede dikit ininya sama ya kita buahnya seperti itu ini lebih gede lagi dan lebih tinggi lagi disesuaikan kemudian disesuaikan saya tekan kemudian 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 dikit kemudian kita pas kopi dan yang ini disini 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 kemudian kemudian dikit bersanding dengan kekasih kemudian kita juga buat yang sama yang bentuknya lebih milip yaitu yang mana ya ini ini tadi kita putar warnanya adalah akoren kita paste dua tadi ya bedanya ini ada perbedaan warna perbedaan warna yang terpulah seperti ini yang sini ya yang warnanya hitam sekali kemudian yang sini warnanya oran atau sebaliknya enggak masalah bebas nah sudah kita geser sedikit nah begini apa kesana ya yang sebelahnya ternyata kebalik 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 ini yang oran ini kebalik diatasnya terus kita buat yang kulat-kulat ini sama kayak kita buat ini kita buat dulu kulat Hai segampang sama langsung copy paste-paste maka dia akan urut kemudian kita blok kita kecilkan ya kemudian kita buat kulatan kecil-kecil 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 hingga nanti jadi seperti ini sini ya ya udah jadi aja kita buat kulat-kulat kemudian nanti kita atur sepanjangnya hingga jadi seperti ini nanti kitathere disini dan taruh paling bawah Hai pilih ini paling bawah atur Hai kutu ya sama hexagon Hexagon ini kita at kita ambil hexagon lagi kita taruh disini gede hilangkan save file-nya tapi ambil otaknya saja diatur pesannya kalau misalnya kurang gede kita bisa tahu disini hai 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 gede kan kita kepas terhati-hati Hai nah selesai kemudian kita berpaksa lagi lagi ini kita buat buat yang itu sama kita hilangkan tubuh supportnya kita pilih langsung saja misalnya ini atau balik yang ini kita pilih yang ini otomatis langsung jadi terus kita pilih shadow-nya di preset kita tinggal pilih yang mana misalnya gini kita sesuaikan untuk yang ini juga sama ini tinggal ini sama ini kecil aja ini yang kecil-kecil ini yang kecil-kecil kematurnya sama ya kita atur kita atur ya sesuai dengan selera kemudian ini kita misal ya kita misal udah jadi ini backgroundnya udah jadi misal aku mudah jadi seperti ini udah jadi misalnya nanti tetap pakai tetap ya sama ya tetap sama kita pakai yang seperti tadi itu ini cepatnya saja karena lodok lama kalau minta buat satu-satu di telotong ini bisa sampai paling tidak setengah jam lah kita sudah jadi seperti ini ya ini sudah jadi kita sudah kasih nama selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita atur bagaimana caranya supaya yang ungu yang hilang. Terima kasih. 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 as kemudian jadi jadi misal kita simpan maka nanti hasilnya adalah seperti mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan secara cepat ya cepat saja setengah jam atau lagi lama ini juga ya sama dengan lambang YouTube lambang Zoom kita pakai background kalau misal masih ada background-nya ini juga sama namanya ke mencetak di ini kalau masih ada background-nya ya kita buat dulu kita sesuaikan hingga nanti sesuai dengan yang kita inginkan seperti semuanya dan mudah silakan untuk dicoba cukup dari saya tutorial kali ini semoga sangat membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh